Agus Harimurti Yudhoyono AHY Membandingkan era kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono SBY Dalam acara bertajuk Temu Bersama Ibu-Ibu di Hotel Novotel Makassar, Minggu, 20 persatu, Ia menyebut bahwa masyarakat merindukan program yang prorakyat, terutama bagi masyarakat kurang mampu atau miskin. Adanya kerinduan publik, kata AHY di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar pada Minggu, 20 persatu, Hadirnya kembali program-program prorakyat. Program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat utamanya mereka yang tergolong kurang, mampu dan miskin. 1. Dibanding Jokowi AHY menilai bahwa program-program yang digagas oleh SBY lebih mampu menyentuh masyarakat. Sehingga masyarakat ingin agar program-program yang pernah ada di era pemerintahan SBY bisa Dihidupkan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang mereka anggap 4 tahun terakhir ini kurang mendapat sentuhan. Lanjut AHY Akhirnya mereka menyuarakan kepada kami Partai Demokrat agar program-program tersebut di zaman PAK. SBY dulu bisa kembali dihidupkan demi meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka. Terkait hal ini, tim kampanye nasional. TKN Jokowi Maruf Amin memberikan tanggapan. Juru bicara TKN S. Hasan Syazili mengatakan bahwa Jokowi juga memiliki program yang mampu menyentuh kebutuhan dasar ibu-ibu. Meski demikian, ia tidak mengabaikan kebijakan SBY, termasuk seperti bantuan beras untuk masyarakat miskin. Kami tidak menegasikan mengabaikan kebijakan SBY yang baik seperti program Keluarga Harapan, PKH, bantuan beras untuk rakyat miskin, raskin, dan lain-lain yang dinilai menyentuh rakyat miskin, kata S.D. kepada wartawan pada Senin 21 persatu titik Petik Satu Kurung Buka Tapi, kami memiliki program yang jelas-jelas menyentuh kebutuhan dasar ibu-ibu. Petik Satu S. Menganggap bahwa bantuan sosial yang ada di era Jokowi dilaksanakan lebih rapi dan tepat. Sasaran Tak kalah penting, nilainya juga lebih besar. Program bantuan sosial di era Pak Jokowi lebih rapi. Tepat sasaran dan nilainya lebih besar. Lanjut S. Yang lebih penting program-program tersebut sangat menyentuh ibu-ibu dan memenuhi kebutuhan. Dasarnya Petik Satu Tak hanya itu, S. kemudian juga membandingkan tingkat inflasi saat pemerintahan SBY dengan Jokowi. Di akhir pemerintahan SBY, tingkat inflasi mencapai 8 persen. Sedangkan sekarang Jokowi lebih mampu menstabilkan harga dengan angka inflasi di 3 persen. Wow, keren.com jadi bagaimana menurut Anda?